Saya malu! Mok Lili, Asum Kade, Langdem, Haca, Ah, Siki. Saya malu! Ayo, Pak! Saya malu! Untuk Rizky Febian dan Mahalini, Langdem selalu dipunggu konsernya. Tanpa 19, mudah-mudahan cepat menikah. Sahabat, sahabat CBC, ada yang bisa tebak nggak? RTBus Musik berada di Bali, mereka lagi ngapain? Dan melakukan syuting untuk apa? Kita akan melihat kejutan-kejutan baru saja. Tetap pentengin CBC! Supan tadi gitu ya, kan? Lagi main 18 tahun yang lagi senior gitu. And first, Brogy yang sekalian. Tau-tau, bro. Dulu-dulu, hawa apa? Lexi, pilih, Brogy-Brogy banget. Karena ya... Sup, Yudha? Hei, ngapain sih, Padat? Gak, Pak. Hei, ngapain? Hei, nyari duit loh, Padat. Hei, nyari duit loh, Padat, ha? Hei, nyari duit loh, Padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sakit mudah-mudahan secepatnya segera sembuh. Mimin CBC saat ini berada di... Tidak bisa Mimin sebutkan. Teman-teman mungkin bisa simpulkan dan mengetahui Mimin saat ini sedang berada di mana. Oh iya, sebelum kita lanjut untuk teman-teman. Sebelumnya, Mimin CBC ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bagi teman-teman dan siapapun yang merayakan. Walaupun sudah lewat pada hari ini. Hal yang Mimin ingin sampaikan. Mungkin dari kemarin hingga saat ini teman-teman bisa melihat. Ada pelaksanaan syuting. Teman-teman RV Bus Music. Itu di mana dan untuk apa. Itu masih sementara untuk dirahasiakan. Bukannya Mimin ingin Kepok. Karena itu bukan Rana Mimin ya. Terus, kita ketahui Rizky Febian akan melakukan konser akbar di Bali pada 19 Juni. atau 10 hari dari saat ini di mana kita ketahui beberapa rombongan RV Bus pagi tadi telah datang di Dempasar Bali. Dalam rangka atau kegiatan apa. Mimin pun tidak bisa menjelaskan secara detail apakah mereka akan melakukan video klik di sana kah? atau untuk apakah dan bisa jadi kayaknya untuk video opening nanti saat penampilan AIG saat tampil di Bali nanti pada tanggal 19 Juni. Pokoknya Mimin tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Namun pada intinya, untuk masyarakat Bali dan sekitarnya nantikan penampilan... Ya! Bang Ino! Jadi, untuk penampilan Rizky Febian nanti pada tanggal 19 Juni di Dempasar Bali. Untuk teman-teman di Bali dan sekitarnya, jangan lupa kunjungi konsernya AIG yang bakalan pasti pecah. Spektakuler. Karena kita ketahui pada 2019 lalu konser musiknya AIG di Bali, penontonnya baklautan manusia. Pokoknya lampu blitz itu menyala di mana-mana. Pokoknya merinding pada penampilan AIG 2019 silam di Dempasar Bali. Dan pada 2022 ini, karena sempat vakum, kita ketahui bersama masa pandemik belum berlalu. Walaupun saat ini sudah ada kelonggaran dari pemerintah, tapi kita tetap dianjurkan untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, teman-teman. Dan untuk jadwal AIG, penampilan bersama dengan Telini atau Mahalini Raharja, kita ketahui mereka akan melakukan konser bareng atau tampil bareng duet di Bandung pada 12 Juni ya, kalau nggak salah ya, di Bandung. Jadi untuk teman-teman di Jawa Barat dan sekitarnya, dan terlebih khusus untuk masyarakat Bandung, silakan atau nantikan konser AIG nantinya di sana. Pokoknya agak bakalan kecadek. Karena kita ketahui, di saat dia konser selalu mengatakan atau memanggil nama kekasihnya. Entah itu, Telini di saat dia manggung, dia panggil AIG. Begitupun dengan sebaliknya, saat AIG manggung, kadang dia panggil Telini. Dan itu bisa membuat baper, intinya Mimin tetap mendukung mereka, apapun itu. Dan jika nanti ada pekerjaan di luar dari konteksnya AIG dengan Telini, begitu dengan AIG dengan orang lain, teman-teman, saya yakin sahabat AIG maupun Telini selalu menyatu, tanpa terpecah belah, hindarkan hal-hal yang tidak memungkinkan di luarnya yang bisa memecah hubungan mereka. Intis harinya, komitmen mereka pada tahun 2023 mendatang, teman-teman mungkin bisa ketahui akan ada apa yang mereka lakukan. Kita akan saling menghalangkan ke, atau menyatu dalam ikatan suci pernikah. Pokoknya, kedua keluarga, baik keluarga dari Telini maupun AIG, dua-duanya sudah sepakat dan kejinjang yang lebih serius lagi. Tinggal kami memohon doa teman-teman CBC dan siapapun, agar hubungan Telini dan AIG nantinya tetap berjalan langgeng, hingga dua bersama menjadi kisah yang sempurna. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak, dan untuk warga Bali dimanapun berada, yang merayakan Galungan dan Kuningan kemarin, selamat merayakan. Mudah-mudahan dengan perayaan tersebut, membuat yang mengimaninya semakin baik lagi ke depannya, dimudahkan segala rukunnya, dan tentunya tetap menjaga selatu rahmi dalam bingkai toleransi atau dihineka hingga luka. Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jual. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman channel Berbaku Cerita, dan saksikan kunjungan AIG di Kota Bandung bersama dengan Telini, yang dijadwalkan mereka akan duet bersama nantinya, dan beberapa konser-konsernya terdekat, termasuk di Hollywood Nanti, jadi ini dijadwalkan dua kali akan tampil di bulan ini di sana. Mungkin itu saja yang Miming ingin sampaikan, sekali lagi terima kasih untuk kejutan-kejutan lainnya dari mereka, tunggu saja teman-teman. Yang jelasnya, Miming sangat mendukung karir mereka, apapun itu. Selagi masih positif, tentunya Miming dan mungkin teman-teman yang lainnya pun demikian, sependapat dengan Miming. Oke, terima kasih, sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nanti kita akan melihat bagaimana keseruan, apa dibalik dari syuting ini, terus kemarin AIG dengan Telini bersama, terus pegang-pegang-pegangan tangan, atau bagaimana gitu. Jadi kita lihat ya, cukup itu yang Miming ingin sampaikan, tetap pantengin channel Berbagi Cerita ini, untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air, dan bagi teman-teman yang menyukai channel ini, silakan di-like, di-comment, di-share, dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasi yang berkulit semua, agar ketika ada update terbaru, teman-teman akan mendapatkannya secara gratis. Cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Berbagi Cerita.